Halo Smart Viewers, kembali lagi nih udah lama-lama ketemu, sekarang Uyu ditemenin sama El. Sekarang kita tuh ada di Beleza, tepatnya di Chocolate School by Tulip. Nah, pasti nanti kita akan melakukan hal-hal seru di dalem, ya kan? Dan yang pastinya kita akan selalu memberikan berita-berita hangat dari dalem dan luar negeri yang pastinya fakta. No gosip! Dimana lagi kalau bukan di zoom in, nge-zoom abis. Ya sebelum itu, sebelum kita ke dalem, Uyu mau ngasih berita dulu, ini dari Bruno Mars. Tau kan, dia tuh abis ngeluarin videoclip terbarunya. Oh iya, ya tau nggak? Tau, 24 Carat Magic. Nah itu dia Smart Viewers. Ya nggak sih, kayaknya dia masih belum bisa move on sama videoclip yang Uptown Funk. Oh iya nggak? Iya ya, pantesan aku waktu ngeliat videoclipnya tuh kayak mirip banget sama Uptown Funk. Iya, kayaknya tuh dia tuh seneng ngumpulin-mumpulin orang terus joget-joget bareng kayak gitu ya. Iya, iya bener-bener. Ya udah, kita berasaran juga sih gimana nih videoclipnya yang lebih dijelasin. Kita liat Smart Viewers. Perilisan single baru Bruno Mars kini disertai dengan hadirnya video musik. Tapi penampilan visual 24 Carat Magic kok mirip-mirip dengan videoclip Uptown Funk ya Smart Viewers? Dari keterangan vers yang diterima detik hot, video klip tersebut tidak hanya ada campur tangan Bruno Mars. Namun hadir juga Cameron Daddy sebagai kode reka. Di awal video tersebut nampak meaginkan. Penampakan sebuah jet pribadi dan beberapa mobil mewah cukup pewakili judul 24 Carat Magic. Kesan bebas dan semaunya jelas terlihat di dalam video tersebut, Bruno Mars seakan bisa melakukan semuanya, termasuk berjudi dan menaiki jet ski di The Fountains of Belgio. Sebuah danau buatan dengan air mancur yang menari-nari di Las Vegas. Namun di beberapa scene, penampilan Bruno Mars yang berjoget bersama beberapa orang mengingatkan pada video clip lainnya. Sepertinya Bruno Mars belum bisa move on ya Smart Viewers. Ya ampun itu dia tadi video. Gila tadi ada kayak jet pribadi gitu ya. Iya keren banget. Ya kesannya suka-suka aja gitu kalau orang-orang kayak wuuu. Iya kayak orang wuuu. Kita punya. Nah sekarang ini ada berita yang gak kalah serunya. Datangnya dari Teang Big Bang. Tau gak Teang Big Bang? Tau, tau aku. VIP bukan? Engga tapi. Ya aku gak ikutan. Jadi dia itu salah satu member Big Bang. Nah kemarin ini dia itu datang ke Indonesia. Tepatnya di acara konser Sarang Heo Indonesia 2012. Tapi dia datangnya sendiri kali ini. Ya ampun kenapa temen-temen gak decek? Soalnya baru 2015 kemarin Agustus mereka baru se-group. Nah disini dia curhat nih. Katanya dia kangen banget sama fans-fans Indonesia. Oh dia datang karena kangen? Iya. Kangen sama aku kali ya. Ya pokoknya gitu deh keren banget konsernya. Mau tau kan keseruannya kayak gimana? Coba di cek dulu. Lihat best. Teang akhirnya kembali menyambangi Indonesia bertemu dengan para penggemarnya atau biasa disebut VIP. Tanpa Big Bang, Teang sukses menghibur dalam konser bertajuk Sarang Heo Indonesia 2016 di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang. Pemilik nama asli Dong Yangbei itu langsung mengebrak panggung dengan membawakan lagu Ringga Lingga lengkap dengan para dancer yang mengiringinya. Kursi VIP pun tak berhenti berteriak histeris melihat Teang di atas panggung yang begitu energik smart viewers. Usai membawakan lagu Superstar, Teang pun mengungkapkan kerinduannya pada penggemar Indonesia. Terakhir Teang dan personil Big Bang ke Indonesia pada Agustus 2015 dalam tour konsernya bertajuk MAP. Teang mengatakan bahwa ia senang bertemu dengan fansnya di Indonesia. Tak hanya senang, ia juga sangat merindukan fansnya dan ingin membuat kenangan indah bersama penggemarnya masyarakat Indonesia. Teang pun melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu-lagu hitsnya antara lain I Need 2 Girl, Good Boy, Bang Bang Bang, Fantastic Baby, dan Ice No Slips. Sebelum penampilan Teang, konser yang dipersembahkan oleh Mechima Pro, Live Nation, dan Korea Creative Content Agency ini juga menampilkan akdong musician dan grup panel smart viewers. Ters! Wuuuhhh! Ya ampun! Emang dia tuh kayaknya juga bangga juga ya punya fans di Indonesia. Gila, tadi liat ga sih mereka seru banget. Teriak-teriak, misteris gitu waktu itu. Aku juga ketereak di sini kok, tenang aja. Ya ada lagi nih berita. Ada lagi? Ada lagi? Iya, ada lagi. Tapi kayaknya nanti aja sih. Iya, jangan sekarang. Kita harus masuk aja ke Chocolate School. Gitu kan, pasti penasaran. Iya kan? Kita ngapain di dalam? Kita ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya sama prinsipanya. Kayak gimana? Oke, jangan kemana-mana. Smart viewers tetap di Zoom in. Zoom habis. Selamat datang kembali di Zoom in. Zoom habis. Nah, sekarang kita udah ada di dalam... Chocolate School. Chocolate School by Tulip. Nah, sekarang kita mau sambil ngobrol-ngobrol ya? Ya, kita mau ngobrol-ngobrol sama prinsipanya. Ya. Kita panggil ya. Uyu. Nice to meet you. And you too. Okay, I'm Mervin Pereira. I'm the principal of the Chocolate School in Jakarta. And what else you want me to say? Oh, okay. Well, the first question I want to ask, what is actually Chocolate School? The Chocolate School is a place where we teach people chocolate skills. The students that we get are usually culinary professionals who are working in the pastry business, who want to specialize in chocolate. We also get entrepreneurs. Most of our students are entrepreneurs who come here, study chocolate school, go up and open shops and retail outlets and so on and so forth. They start small businesses. What kind of chocolate is good for our body? Well, dark chocolate. Dark chocolate. So, how long has this place been established? Five years now. Wow. Udah dari 5 tahun lalu. Okay. Keren ya. And we've had about 1,900 students so far. 1,900. Jadi, udah ada seribuan lebih orang yang belajar di sini. Keren banget ya. Berarti banyak banget ya. So, is there any kind of classes? Different classes in here? Ya, we have different classes. We have what we call a chocolate course which will teach you the essential skills that you need to work with chocolate. With real chocolate. With real chocolate. With real chocolate. Then we have professional courses that once you graduate from this course you can go into the professional courses. Which is looking at making different kinds of chocolate products. That's great. Okay. Wait a minute sir. We're going to have some news first. Okay. Ini ada berita nih sir. Dari artis Indonesia. Dia tuh mantan Putri Indonesia Agni Pasista. Miss Indonesia. Ya, dia Miss Putri Indonesia 2006. Oh, Putri Indonesia. Nah dikabarkan dia itu berani untuk mengkontoskan rambutnya. Nah, mahkota rambutnya yang cantik banget itu dihabisin. Serius? Demi film Pinky Promise. Pinky Promise. Pasti tuh filmnya akan bagus banget sih. Karena dia all out banget ya buat filmnya. Ya, berarti dia serius banget ya. Serius banget. Serius banget. Makanya itu kita langsung aja nih liat smart viewers cuplikannya. Akni Pratista perempuan cantik yang merupakan Putri Indonesia 2006. Selama ini dikenal dengan rambut yang menawan. Aura putri pun begitu melekat pada dirinya selama ini. Namun kali ini ia tampil berbeda. Rambut cantik yang biasanya menjadi mahkota di kepalanya sudah tak ada lagi. Ketika membuat akhir rambut yang lebih kepada... Saya lebih sering berdoa sih. Semoga adegan ini berjalan dengan sempurna seperti yang dipikiran saya. Dan memberikan impak yang sama atau membuat penonton merasakan emosi yang sama ketika saya melakukan itu dan yang kita harapin gitu aja. Film Pinky Promise mengisahkan warna-warni persahabatan antara perempuan dari jenjang usia yang berbeda dengan lika-liku yang berbeda pula. Mereka menjalani kerasnya ujian hidup dengan semangat dan perjuangan. Saya berharap ketika orang menonton film ini yang pasti dia jadi aware. Aware untuk bahwa ketika penyakit, kalau penyakit itu gak milih-milih. Kalau kamu gak terkena penyakit, gue berarti penyakit itu gak ada. Dan jadi aware bahwa ketika orang yang kita cintain itu mendapatkan kejadian seperti itu. Kita jadi tahu selama menonton Pinky Promise bahwa, oh seperti itu ya perjuangan mereka. Oh seperti itu ya rasanya mereka. Jadi ketika kita tahu om kita, tante kita, atau pak dek kita melalami hal itu, kita tahu kita harus gimana. Selain Agni Pratista, film ini juga diperkuat oleh Dea Ananda, Derby Romero, Ringo Agus Rahman, Chelsea Islan, serta aktor dan aktris Indonesia lainnya. Film yang disutradarai oleh Guntur Suhar Janto ini akan dirilis pada bulan Oktober tahun 2016 ini. Jangan ketinggalan ya smart viewers. Oke, so sir, other than the activities of making chocolate, are there any kind of different activities in here? Well, we have children's classes sometimes during the holidays, right? We have group classes, for instance people from different associations. We've got a lot from the American Association, the Australian Association, the South American Women's Association, different kinds of associations. Then we have, we go out and we do demonstrations, like yesterday we went out and we did demonstration at a very prestigious company. And sometimes we have invited guests coming in here, like chefs from Malaysia, chefs from Japan, chefs from China, working on us with things like that, sugar, giving us different skills, showing us different skills and so on. Oh, kalau misalnya katanya, kalau misalnya dalam holiday itu lagi liburan, anak-anak kecil juga bisa belajar di sini. Boleh, boleh bergabung. Terus mereka suka demonstrasi juga keluar, jadi biar orang bisa ngeliat, bisa join juga. Jika saya ingin di sekolah ini, apa yang harus saya lakukan? Kamu harus suka coklat. Saya suka coklat, kita harus semua. Saya suka coklat. Well, itu bagus. All you have to do is, we don't encourage children to come and join the professional classes. Ya. So, you have to first of all love chocolate, second day after that, be an adult, you can qualify. That's all you need to be, and you know, probably a high school backup and so on and so forth, so that you can join the school. Ya. To be able to fully understand what we are trying to contain. Okay, great. Well, my last question, but at least, what is your hope for this chocolate school? My hope for the chocolate school? That it becomes an information center for anybody who's interested in chocolate, that will build up a lot of, encourage a lot of people going into business in pastries and chocolate, do their own businesses and become self-employed and also employ others and grow the economy. Oh. So, chocolate is very much a party for me. Okay, ada lagi berita dari mana? Dari Gisel. Kau Gisel? Kau Gisel tau dong, istrinya Gading Martin yang kali ini mempunyai tantangan sebagai pemain film. Layar lebar. Layar lebar pastinya. Ini tapi dia main film bareng sama Ernest. Ernest. Nah, ini pertama kalinya dia main di film layar lebar. Iya, pertama kalinya nih dia main film lebar. Dan dia ditantang sebagai Natalie. Yang dimana karakternya itu berbeda banget sama karakternya si Gisel. Katanya si Gisel itu orangnya manja. Dia bilang. Tapi Natalie ini orangnya tegar banget. Makanya dia itu kayak beda banget sama karakternya dia. Sebenarnya sih. Nih, apa sih penasaran nih pas? Nih, langsung liat. Lu punya anak? Jadi adik tuh enak banget. Di film kedua karya komedian Ernest Prakarsa yang berjudul Cek Toko Sebelah, Ernest menggandeng salah satu selebriti yang sudah tak asing lagi yakni Gisela Anastasia. Gisel yang berperan sebagai Natalie ini merasa senang, penasaran sekaligus gugup saat pertama kali menjalani proses syuting. Karena menurutnya, berakting dalam produksi layar lebar jauh berbeda dengan yang biasa dilakukannya untuk produksi sinetron ataupun FTV. Gisel dicek toko sebelah ini menjadi sosok Natalie yang ceritanya itu sebagai kekasih Erwin yang dimainkan oleh Ernest. Film ini merupakan film pertamanya Smart Viewers. Sebagai pemula, memberankan karakter Natalie bukanlah hal yang mudah bagi ibu satu orang anak ini. Namun Gisel merasa bersyukur karena suaminya selalu memberikan dukungan dan masukan untuk karir barunya tersebut. Karakter Gisel dalam film ini sangat berbeda dari dirinya yang sebenarnya Smart Viewers. Gisel mengaku kalau sehari-hari dirinya manja, sedangkan Natalie memiliki karakter yang tegar yang bisa hidup sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Dan bagi Gisel, sebagai pemula mendapatkan karakter yang berbeda seperti ini, ia harus berusaha keras. Cek toko sebelah berkisah tentang Erwin yang menikmati hidupnya dengan karir gemilang di usia muda bersama dengan kekasihnya yang cantik dan tak kalah sukses. Namun kemudian timbul masalah pelik saat ayah Erwin ingin mewariskan toko sembakonya untuk anak kesayangannya yakni Erwin. Nah Smart Viewers, jangan sampai lewatkan ya film Cek toko sebelah yang rencananya akan dirilis pada bulan Desember 2016. ... Hehehehehe. Jatah A. A. Ruhman Abdulrahman TiranC. Eke. Mantan Guru Karate. Hah? Burung Pak RT? Guru Karate? Hah? Curusai mau menekam palinta! Pstst! Dia ngomong apa? Gak tau. Sinyalnya putus-putus. Ya ampun jelas aja beda banget orang Natali nya juga kayak tegas banget gitu gak sih? Lihat aja tuh secara kayak gitu ya kan? Terus ini apa nama filmnya tadi? Cek Toko Sebelah! Good luck ya Kak Gisela Pokoknya Smart Force jalan kemana-mana dulu Nih abis ini kita mau coba bikin chocolate Masih seru deh Asyik kenapa dengerin nih di rumah yang makan Makanya jangan kemana-mana Tapi Zoom in Zoom abis Welcome back to Zoom in Zoom abis Nah sekarang nih Smart Viewers Uyuy sama El udah bareng Sama Chef Ayy Ayy cantik ini Manis Kayak coklat Nih aku sekarang lagi bikin coklat holofigure Jadi holofigure Jadi ini bentuknya bentuk macem-macem ada yang karakter Jadi sesuatu yang lebih menarik kalo kita berani seorang Kayak ini juga ya? Kalo ini apa nih? Ini bentuknya yang doggy Doggy Jadi ada monkey juga ada yang beruang Ada beer kayak camp nya nih Toto Toto Ada berita dari Gigi Hadet Tau? Gigi Hadet Oh iya tau dong Gigi Hadet ini Dia mempunyai cara ampu untuk mengatasi jerawatnya Jerawat Jerawat Iya nih kan kadang suka ada muncul jerawat Satu dua Satu dua Itu annoying banget sih Noing banget kan Nah biar cepat ngilanginya Dia menggunakan pasta gigi Oh pasta gigi Oh iya Odo Odo Nah itu caranya tinggal di olexin ke wajahnya waktu pas mau tidur Terus ditempelin sama tisu keren yang sudah dibasahkan Terus ditempelin ke yang sudah dipakein pas lagi gigi Terus dibiemin sampe pagi deh Silang deh katanya gitu Udah gitu Udah gitu Udah gitu doang Iya Pemasaran gak? Cuma liat aja nih Smart viewers kayak gimana Ngomongin jerawat memang gak pernah ada habisnya ya smart viewers Sama seperti jerawat itu sendiri yang terus menerus muncul Bukan cuma kita aja yang pernah mengalaminya Para seleb juga pernah berurusan dengan si kecil yang membandal di wajah ini Seperti Bella Thorne, Kendall Jenner, termasuk Gigi Hadid Tapi Gigi Hadid punya rahasia ampuh untuk menghilangkan jerawat Banyak sekali bahan alami yang dipercaya ampuh untuk mengatasi jerawat Mulai dari baking soda, putih telur, teh beku, minyak zaitun, kentang hingga bunga melati Tapi ada satu cara alami yang dipercaya Gigi Hadid yang selalu ampuh untuk mengatasi jerawat yang muncul di wajahnya Ia biasanya menggunakan pasta gigi untuk mengatasi jerawatnya Cara ini ia dapatkan dari sang mama dan selalu berhasil Sebelum tidur ia mengoleskan pasta gigi ke bagian yang berjerawat Lalu ia tempelin sedikit tisu toilet yang sudah dibasahi Bagian tisu yang melebihi bagian jerawat bisa disobek untuk dibuang Biasanya tisu toilet tersebut akan mengering seperti bubur kertas Besok paginya tinggal bersihkan wajah dengan handuk basah dan sudah hilang deh jerawatnya Wah ternyata itu dia cara ampuh Gigi Hadid mengatasi jerawatnya Cukup unik kan smart viewers? Nah itu dia, sekarang gue mau bikin sebelumnya Totol, totol, totol Bukan jerawat ya? Bukan, jerawat mau diatasin sama Gigi Hadid aja Ini beda lagi ya? Oh ya jadi saya sayu itu udah berapa lama di sini? Di chocolate school? Aku di chocolate school sendiri udah join itu dua tahun Dua tahun Sebelumnya aku kerja di hotel, sekarang udah lebih banyak kerja sama chocolate sih Sebenarnya di sini ya? Udah lebih aktif di sini Jadi? Jadi yang ngajar? Ya aku sekarang ikut ngajar juga di sis Kalau tuh ternyata Gak cuma mulut dimakan aja Ternyata tuh dia bisa jadiin coating donat, coating ice cream Kita bisa bikin talin, kita bisa bikin isian cake, kita bisa bikin mousse Macem-macem Jadi banyak kolaborasinya Macem-macem Sudah? Sudah? Nah ini sekarang aku mau masukin ke dalam kulkas Kulkas? Oh ada kulkas di sini Ya Supaya dia nanti keras Ini aku sudah punya yang pertama, dia udah keras Di bagian depannya Bagian depannya Step selanjutnya, sekarang aku mau kuas Sekarang dia lingkupnya besar Supaya nanti hasilnya gak bolong-bolong Dan jadinya perfect, aku kuas sedikit Sebelum nanti kita isi Nah ini ada coklat, aku udah siapin Coklatnya sudah leleh Sekarang aku mau kuas Coklatnya kayaknya Sikit bener Dikimil Dilapisin gitu Ya dilapisin Kedrama kolonya gak? Aku sih kurang Aku sih lumayan lah Lumayan Aku tuh suka lo tau sama drama kurang Nah ini ada cerita Berita Beritanya tuh dari web drama namanya Gohost Terry Night Nah disini tuh Yuri Girls' Generation tau kan? Tau Ini tau lah Nah itu dia main sama Kim Yongkwang di web drama ini Nah apa sih yang spesial dari web drama ini? Ada kameo dari Lee Jong Suk Terus sama Park Shin Ye Ah Park Shin Ye sih tau aku Iya jadi mereka tuh bantu jadi kameo disini Karena sebelumnya kan mereka kerjasama tuh Kim Yongkwang, Lee Jong Suk, sama Park Shin Ye Di drama sebelumnya namanya Kim Yongkwo Mereka jadi kameo di Jong Suk itu jadi model disitu Park Shin-nya jadi penjaga minuman Jauh bener ya Jauh bener ya Jadi gitu Kenapa sih Kenapa sih Kenapa sih Kenapa sih Kenapa sih Kenapa sih Web drama Gohost Terry Night baru-baru ini ramai menjadi pembicaraan Tak cuma dibintangi seleb populer seperti Yuri Girls' Generation Dan juga Kim Yangkwang sederatan bintang populer Korea lainnya juga muncul sebagai kameo Kim Yangkwang yang sebelumnya pernah bermain dalam film Pinocchio Mendapat dukungan dari bintang-bintang yang pernah bermain drama bersamanya Lee Jong Suk dan Park Shin Ye muncul sebagai kameo loh Dalam sebuah episode Manager baru Yuri mengajaknya bertemu dengan seorang model Nyatanya model yang ditemunya ini adalah Lee Jong Suk yang tampil ganteng dalam balutan sweater oranye Dalam episode lainnya Park Shin Ye muncul sebagai penjaga minimarket yang ditemui oleh Yuri Gohost Terry Night benar-benar penuh dengan bintang populer Dalam episode lainnya Hyun Kyung Sang yang memerankan kakak Lee Jong Suk dan juga Jin Kyung Pemeran ibu Park Shin Ye dalam Pinocchio juga turut menjadi kameo Para bintang ini menyempatkan menjadi kameo demi sutradara Jo Su Won Yang merupakan orang di balik layar drama SBS 2015 lalu Webtoon romantis komedi ini menceritakan seorang artis pendatang baru Berusia 29 tahun yang diperankan oleh Yuri Yang memiliki manajer super temperamental yang dimainkan oleh Kim Yang Bong Mantan kekasihnya juga mendadak kembali dan menjadi manajer baru untuknya Gohost Terry Night juga bisa masuk dalam daftar tontonan baru nih Smart Viewers Goh, jadi abis ini gimana nih step selanjutnya? Step selanjutnya Dilapisin yang kayak tadi ya? Dilapisin lagi kayak tadi kamu boleh coba Push, push Open door Biar dia tulisan jenisnya kelarannya Oh iya Gak ada tebelan ya? Hai hai Udah ikut ini apa lomba apa aja? Ikut lomba sih sebenernya beberapa Untuk tim kita sih udah pernah ikut lomba pertama kali di Indonesia Indonesia, di Indonesia itu food hotel Indonesia, kita ikut yang Petipur, Kimis Praline, dengan showpiece-nya kita dapet gold dan juga tahun lalu kita baru lomba juga di Malaysia sama si Petipur juga, itu chef kita, dia lomba di Malaysia dapet silver sama Petipur juga Dan kita juga punya chef yang profesional juga, namanya apa? Chef Nanang, dia juga belajar tentang coklat, tentang coklatnya dari Geruzel dan Paris Jadi kita di sini punya pengajar-pengajar yang memang sudah profesional Wow, buat smart viewers semua yang penasaran, yang mau tahu bagaimana membuat coklat yang baik dan enak, yang lezat, yang sehat juga, yang benar Ini ada yang tersebut ini, join lah Biasanya orang-orang pada bilang gitu, ini yang mau bikin ngartabak ya Sekarang udah aku kunci, sekarang kita mau siram Mau siram? Kita mau bikin isinya gitu ya Isiannya gitu, tapi kita gak mau bikin penuh Karena nanti kalau misalnya penuh, kita makan pusat Sekarang aku ketok-ketok-ketok, terus kemudian aku buang Lagi ratain Lagi ratain Udah Waduh, makasih banget ini Chef Ayu yang sudah kami ilmunya sedikit, tapi banyak banget sih buat kita yang mencoba banget Ternyudi banget loh Terus kalau misalnya mau lebih lanjutnya lagi, ya kita ikut sekolahnya Iya, join dong Makasih juga buat Chocolate School Chocolate School Juga buat Bridget yang udah Bridget kita Lucu ya kok Makasih juga buat Chef Ayu Sama-sama Dan makasih juga buat semua kru yang bertugas Dan jangan lupa follow Vino's TV Follow Zoom In Follow Zoom In Follow Puyuy Follow Elle Follow Chef Ayunya juga Kalau ada Ada dong Ada dong Oke deh Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye Bye-bye